Tanah Toraja Perjalanan saya di tanah yang kaya akan tradisi ini Nyaris menjadi perjalanan spiritual bagi saya 6 tahun lalu Petualangan saya di Tanah Toraja Turut merubah jalan hidup saya sebagai pencinta kopi Semua karena perjumpaan saya Dengan seorang pria yang hingga kini Amat sangat saya hormati Halo Pak Jabir, ketemu lagi Selamat pagi Akhirnya ketemu lagi Pak Setelah 6 tahun ya Pak Saya 6 tahun yang lalu saya kesini Saya berkunjung, menyesarkan diri kesini Dan saya bertemu Pak Jabir Dan sejak saat itu saya memiliki Suatu kesulitan menemukan Toraja yang saya suka Karena kopi dari Tuarko ini benar-benar membuat Saya terkesona dan Saya jujurnya Pak, saya pengen mengajak Andrew kesini Karena saya berharap dia bisa mengalami hal yang sama Saya pengen menunjukkan apa sih yang membuat saya jatuh cinta Dengan kopi dari Tuarko ini Pak Jadi boleh ikut jalan-jalan ke kebun? Oke, oke, mari kita bersama-sama Asik, lo lanterin ya Pak ya Mari Nebeng mobil boleh? Oke, silahkan Misalnya jalan kebun agak berantakan Jadi mau naik mobil Pak Jabir akan membawa saya melihat kebun milik PT Tuarko Jaya Di daerah Padamaran Dibangun di lahan seluas 530 hektare Pada tahun 1976 Perkebunan ini menghasilkan kopi kualitas premium Untuk konsumsi ekspor Untuk sampai ke kebun dengan ketinggian 1250 meter di atas permukaan laut ini Bukan perkara mudah Jalan utama menuju kebun tengah diperbaiki Alhasil kami terpaksa mengambil jalan memutar Kondisi jalan alternatif yang hanya mampu dilalui mobil double garden Membuat waktu tempuh menjadi dua kali lipat lebih lama dari semestinya Ini salah satu sebabnya Ya, kita mampet di sini Mobil yang satu berhasil naik Cuma kita Keberatan gua kali ya Gagak bisa naik Jadi sekarang kita lagi nyoba mikir gimana caranya Biar bisa lepas dari sini Terima kasih ya Ilmu nyetir offroadnya masih berguna Tadi kita stuck Bener-bener stuck Sampai mau gerak kemana Karena terlalu cinta gak bisa gerak Akhirnya berhasil lolos dari lubang pertama Kita nyoba lubang berikutnya Yeay, nyetir offroad lagi Dengan berbekal teknik offroad seadanya Kami berjuang untuk melepas dari kubangan lumpur Perkebunan Padamaran dibuka pada tahun 1976 Oleh PT Tuarko Jaya Dengan induk perusahaan berbasis di Jepang Masyarakat Padamaran kala itu Lebih banyak menanam kopi jenis Robusta Karena dianggap lebih tahan terhadap hama penyakit Dengan upaya dari Tuarko Masyarakat perlahan mulai menanam kopi Arabica Hingga puncaknya pada tahun 1979 Tuarko berhasil mengeksplor 40 ribu ton kopi Arabica ke Jepang Kopi-kopi tersebut Sebagian berasal dari daerah Padamaran Sapan Minanga Dan daerah yang kini disebut Kalosi Oh kayaknya ada pohon yang erah tuh Look ya, there are red cherries Ini emang bulan segini biasanya masih panen Pak Bukan habis sih biasanya Biasanya bulan begini malah enggak ada sebetulnya buah yang merah Buah seperti ini biasanya normalnya Itu buah basi sepertil-pertil Kayak beginilah kira-kira Oh masih kecil-kecil gitu ya Enggak ada buah merah Hanya tahun ini memang mungkin hampir sama Di seluruh Indonesia, di sini juga, di kebun kami Masih ada sedikit buah merah Walaupun jumlahnya tidak terlalu banyak Jadi apa boleh buat Jadi Andrew, jika Anda ada pertanyaan Saya akan mengubahnya kepada Pak Jabir Bisa Anda tanya Apa varietal ini? Dan berapa tua? Pak Jabir Andrew nanya, ini pohon ini umurnya udah berapa tua dan dia varietal apa ini ya? Umur pohon ini sebetulnya kalau kita lihat pohon ini sudah pernah direjuvinasi Jadi kalau dilihat dari pertumbuhannya kemudian ini secara total dari pertama ditanamnya Pohon ini mungkin sudah berumur kurang lebih 14-15 tahun Dan jenisnya memang mungkin kalau dilihat, kami sebetulnya ada lebih banyak mengembangkan jenis selini Walaupun memang ada juga yang kita tersendiri untuk di kebun kami, ada yang katakan PM 88 Pada Maran Ok, so basically this tree is 14-15 years old So they have rejuvinated the tree at one point Ok And so the phrytel is aslini But they also have a phrytel they create which is they called as a PM 88 PM 88 PM itu kata apa ya? Padamaran Oh, PM actually stands for Padamaran Padamaran is the name of the plantation Ok Salah satu indikator dari daerah penghasil kopi speciality adalah berada di ketinggian seribu meter di atas permukaan laut Berada tepat di kaki gunung berapi, baik yang aktif maupun tak aktif Kandungan mineral yang dihasilkan dari aktivitas gunung berapi, berperan pada kesuburan tanah dan pada akhirnya berperan bagi pertumbuhan pohon kopi Namun dalam kasus perkebunan kopi di Tanah Toraja, indikator ini justru tidak berlaku Dengan dominasi tanah kars dan bebatuan kapur, sisa jaman batu Miosen Tengah dan Pliosen Kondisi tanah di Toraja semestinya tidak cocok untuk menghasilkan kopi speciality Namun pada kenyataannya, tanah dengan kadar pH relatif rendah ini justru mampu menghasilkan kopi bercitra rasa unik Wah ini kayaknya lagi mulai proses ya Pak ya Ini sudah mereka memetik, mereka diharuskan melakukan sortir Sortir ini sebetulnya untuk memisahkan kadang-kadang masih ada buah yang belum begitu matang Memang ada juga buah yang kadang-kadang sudah kering di pohonnya Itu kita pisahkan supaya tidak mengganggu, mutu terutama cita rasa kopi yang nanti akan kita hasilkan Seperti proses spesial apa yang dilakukan Torako? Andrew bertanya Pak, proses pemilahan seperti apa, proses spesial apa yang dilakukan Torako agar bisa mendapatkan kualitas yang keren itu Pak? Tidak, bagus banget yang membedakan Memang kami juga mengikuti artinya rekaman ini dari satu bulan ke bulan yang lain Itu juga kami melakukan pengecekan karena rasa kopi antara panen awal, pertengahan dengan pada air panen itu biasanya ini tidak sama So, basically, mereka juga mengikuti seorang akibat ini dari bahagian yang membeli dan mereka tidak akan menanggikan mitinya dengan bahagian lain Jadi, mereka pasti akan mengikuti kualitas seperti itu Mereka juga membuat sebuah suatu melakukan melakukan spesial ini dengan cara melakukan perlukan agar secara bulan ini Mereka punya harian banyak ketahuan untuk mengenai apa akan terjadi di awal, di awal, dan di awal, dan di awal Jadi bisa dibilang kuncinya kontrol kualitas ketat ya Pak ya? Ketat sekali. Ketatnya sudah tidak cukup ya. Ketat sekali. Kini mayoritas para petani kopi di Tanah Toraja telah menanam kopi jenis Arabica dan menjualnya ke Tuarko dalam bentuk biji kopi beras dan green bean. Sementara hasil panen dari kebun Padamaran langsung diproses sendiri oleh Tuarko dengan menggunakan metode full wash. Kopi cherry yang telah disortasi lantas dikirim ke tempat pengolahan kopi untuk dipulper atau dikupas kulit majemuknya. Di sini, hasil panen dari seluruh penjuru perkebunan dikumpulkan. Awalnya pada tahun 1977, perusahaan perkebunan ini masih membuka pembelian kopi gelondong atau cherry dari petani. Pertahun-tahun kemudian setelah standarisasi proses peti dan pengolahan biji kopi yang dilakukan oleh petani dirasa sudah memadai, perusahaan pun membuka pembelian biji kopi green bean secara luas pada tahun 1978 dengan memberi harga jauh lebih mahal dibanding harga pasar di rantai pau. Inilah yang membuat perusahaan ini dituding melakukan monopoli kopi di Tanah Toraja. Pihak Tuarko menampik tudingan ini. Mereka hanya akan membeli biji-biji kopi dengan harga mahal jika biji-biji kopi tersebut diolah sesuai dengan standar Tuarko. Terima kasih telah menonton!